selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya wita abadi dari kapital tv channel ingin berbagi pengalaman dan share buat kalian agar bisa diambil hikmah dalam kehidupan tentang keajaiban sedekah begini ceritanya keajaiban sedekah itu sangat berdampak sekali dalam kehidupan saya karena kenapa sejak kecil saya ditanamkan oleh keluarga besar agar selalu cinta untuk berbagi dalam kondisi kita yang berlebih kalau kita tidak memiliki kecukupan materi kita bisa berbagi sedekah dengan memberikan sedekah melalui jalan pikiran kita untuk memberikan masukan untuk mereka-mereka yang membutuhkan atau misal sedekah tenaga sedekah apa namanya apapun yang bisa kita lakukan yang bisa bermanfaat untuk orang lain itu bisa dinamakan juga sedekah saya ingin berbagi pengalaman yang luar biasa dengan keajaiban sedekah ini salah satunya saat di tahun 2000 kalau tidak salah itu 2000 2009 sekitar 2009 di perjalanan saya bersama kawan-kawan dalam satu kendaraan mobil pada saat itu menuju kami menuju pohon indah di persimpangan jalan di pertengahan jalan itu ada pohon besar pohon besar sekali itu tumbang karena ada apa namanya ada angin angin yang begitu kencang sekali itu sampai ke televisi ya sampai ke televisi itu di diberitakan karena dalam perjalanan kita tidak pernah lepas dari doa karena gimana pun kalau kita cinta kepada sang maha pencipta kita tidak lepas dengan adanya doa karena doa itu mengantarkan kita dalam kehidupan bisa menolong kita dalam segala situasi apapun itu kemudian dalam satu mobil kalau tidak salah itu ada teman-teman itu ada lima atau enam orang dalam perjalanan itu saya merasakan angin yang begitu kencang sekali tiba-tiba kami melewati salah satu pohon yang besar itu tumbang percis di belakang kami ternyata di belakang kami itu ada kendaraan mobil yang tertimpa akhirnya tewas orang di belakang kami nah kadang-kadang saya berpikir apa sih yang membuat saya bisa selamat dari musibah yang boleh dikata bukan musibah kecil ya tapi musibah yang sangat besar jadi mungkin pelajaran hidup yang pernah orang tua dan keluarga besar saya berikan kita cinta untuk bersedekah kita selalu mencintai berbagi kepada orang-orang yang sangat membutuhkan di sekeliling kita baik orang jauh ataupun orang dekat sebelum orang jauh orang dekat entah itu tetangga entah itu keluarga kita yang susah kalau kita memiliki keluarga yang dalam keadaan susah atau kita menolong orang di perjalanan misal ada orang fakir miskin yang butuh membutuhkan pertolongan kita baik berbentuk uang atau berbentuk tenaga kita tolong itu sering saya dan keluarga saya lakukan di persimpangan jalan kita menolong misal ada orang yang akan menyeberang keluar rentah kita tolong kita sempat-sempatkan untuk kita turun dari mobil kita kemudian gak ada salahnya kita bertanya kemana tujuannya kalau memang tujuannya dekat kita berilah sedikit upah atau bukan upah ya boleh dibilang sedikit sedekah untuk mereka yang sangat membutuhkan kita kemudian gak ada salahnya juga kita selain memberikan sedih kepada orang itu jika perjalanan mereka juga gak ada salahnya kita tumpangi itu sering saya lakukan dari saya gadis dari saya kecil dari saya muda pantang sekali saya melihat orang-orang seperti itu kita bantu di kendaraan kita kita tumpangi atau misal ada pertolong-pertolong orang yang sakit yang kritis walaupun baik itu tetangga kita atau hewan atau apapun gak ada salahnya juga kita memberikan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk orang banyak itu bagi kami itu sangat berharga sekali jadi saya berpikir pada saat saya meriwain kembali kok kenapa ya aku bisa selamat kalau tidak kalau tidak hanya hitungan detik saja saya dan kawan saya kawan saya sudah wafat di saat itu itu banyak sekali kejadian di dalam hidup saya yang membuat saya wah kamu itu cinta ternyata kepada orang-orang yang mencintai orang lain yang selalu menolong orang lain tanpa saya sadar saya sering berbagi entah itu berbentuk makanan kadang saya lihat sekeliling waktu saya gadis itu sering sekali saya mendatangnya di komplek pasti di komplek ini ada di belakang komplek selalu ada misalnya ada perkampungan atau apa ada jombok tua ada tukang beca yang yang banyak keluarganya yang hidupnya juga boleh dibilang kontrak kontrak kecil di bantaran kali itu saya selalu diam-diam tanpa sepengetahuan orang tua saya saya selalu membawa makanan gitu saya kasih makanan nasi atau ayam kadang disitu saya ingat ada nenek tua dia tidak punya suami dia meninggal kemudian dia tidak punya anak dia hidup saya pada saat itu masih kuliah ya masih kuliah di Bandung masih tahun 90 ya selalu saya bawa rantangan dari kanan-kanan dari hasil uang jajan diberikan orang tua saya saya sisihkan untuk nenek tua tapi di sekeliling itu mereka juga boleh dibilang bukan orang-orang orang-orang berkecukupan ya orang-orang ekonomi lemah saya sisihkan untuk mereka tapi ada jombok tua miskin rentah yang saya selalu melihat dia makan seadanya kadang dikasih tetangga kadang dia memetik daun-daunan entah itu singkong entah itu apakah nasi kadang-kadang orang lain beri tapi saya lihat rumahnya itu tidak layak karena dia rentah ya saya suapin makan seperti orang tua saya gitu nah mungkin dari situ saya merasa banyak banget kehidupan saya itu tertolong gitu setiap saya aduh jangan sampai ya gitu ada kecelakaan di dalam pesawat yang pada saat itu luar biasa ya terus pada saat kebakaran di hotel di Bogor ya pada saat itu banyak sekali kejadian kejadiannya itu hanya sekian detik atau sekian menit atau sekian hari yang pada saat itu saya di tempat itu itu saya selamat demi Allah demi Rasul itu saya selamat gitu baikpun itu kecelakaan di darat pun seperti itu jadi saya berpikir oh bentuk ini ternyata keajaiban saya saya belajar dari beberapa guru agama dari hafit dari ustaz dari ustazah dari pemuka agama yang lain ternyata keajaiban sedekat itu tidak main-main itu bisa mendatangkan kebaikan untuk diri kita gitu kemudian saya ingat sekali waktu di Depok saya ada kediaman saya di sana kemudian di situ ada sekeliling di luar ya di luar area di luar daerah saya itu saya selalu sering mendengar di warung atau di toko oh itu ada nenek-nenek tua yang orang gila anaknya gila itu banyak sekali sampai mereka saya lihat itu makan lagi rebusan batu demi Tuhan demi Allah saya melihat itu mereka makan lagi rebusan batu saya bawa anak-anak saya saya datang ternyata nenek itu jual nasi uduk gitu dia jual nasi uduk di stasiun di stasiun Depok saya selalu sering datang setiap hari ya setiap hari saya selalu berkunjung bapaknya ternyata maaf ada gangguan jiwa karena faktor ekonomi kemudian satu anaknya meninggal perempuan satu anak lagi gila tampan sekali anaknya jadi saya tanya ke sekeliling daerah situ apa penyebab mereka itu sakit jiwa itu kenapa ternyata faktor ekonomi kembali gitu ibu ini adalah salah satu ibu yang sangat nih nenek-nenek tua rentang kurang lebih usia di atas 70 tahun ya kemudian saya sering datang saya beri makanan kemudian saya lihat pakaian-pakaiannya itu tidak tercuci dan dia tidak punya buang air besar itu di tanah seperti hewan seperti kucing di luar kemudian saya minta kemudian kebetulan almarhum suami saya itu memang terkenal dan selalu memberikan apa yang yang saya mau itu selalu dikabulkan tapi cinta saya hanya untuk sedekah gitu saya punya uang berapapun saya selalu cinta untuk sedekah kemudian saya buat WC untuk ibu itu udah bisa duduk kemudian saya tanya di sekeliling memang ibu itu adalah tukang nasi uduk yang tidak tidak sanggup lagi untuk berjualan dan ibu nenek itu katanya memang sangat orang yang baik sekali kepada para pembeli ya kadang-kadang mereka berutam untuk nasi uduk yang hanya 5 ribu perak 3 ribu perak itu kadang mereka tidak bayar gitu jadi mendengar itu saya langsung menangis saya sangat mudah sekali menikam air mata akhirnya saya bawa saya datang sendiri anak-anak saya sekolah kemudian saya berkunci itu hampir tiap hari saya memberikan memberikan makanan kemudian saya cucikan pakaiannya saya bawa ke rumah untuk di di laundry gitu ya ternyata banyak sekali dia tidak bisa nyuci jadi dia pakaian itu yang dia bayangkan itu dari berbulan-bulan dia BAB di tempat itu di kain itu betapa boleh dibilang betapa aroma yang tidak sedap berbulan-bulan itu saya sampai relanya-relanya untuk tidak ada rasa jijik lagi bagi saya kalau sudah saya mencintai atau saya mencintai hamba Allah itu saya sangat apa ya kalau sudah saya cintai sama Allah itu tidak ada rasa jijik lagi gitu walaupun itu di pelataran yang memang daerahnya kumuh ya penuh dengan sampah gitu mungkin orang yang datang ke sana katanya dari 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 rakyat setempat daerah setempat itu katanya gak kuat harus menutup hidup tapi saya tidak untuk saya tidak gitu jadi dari situlah saya saya boleh dibilang saya mengalami dalam kehidupan yang harus banyak sekali kejadian-kejadian yang mengerikan baik itu harusnya saya mati di tengah jalan atau mati saya di udara di perjalanan di urara ataupun di laut ataupun dimana saya saya berada pada saat itu banyak kejadian demi Allah sampai detik ini nafas saya masih hidup mati saya masih ada dan itu selalu terjadi di dalam televisi beberapa kali kejadian itu pada saat saya ada tapi saya terselamatkan itu yang membuat saya wow sedekah ini ternyata gak main-main sedekah ini tidak bisa kita buat-buat untuk mencari apa ya mencari eh gue mau sedekah tapi gue harus selamat ya gak juga sedekah cinta itu ada dalam kolbu dalam diri kita sendiri bahwa keajeban sedekah itu memang luar biasa bisa menyelamatkan kehidupan kita bisa menyelamatkan keluarga kita dalam kondisi apapun oke lah mungkin hanya sedikit saya berbagi walaupun pengalaman hidup saya selama puluh tahun begitu banyak sekali kajian yang saya dapat efek feedback dari kajian untuk kehidupan kita banyak sekali yang tertolong banyak sekali kita memberi seperti saya memberikan saya punya anak-anak apa yang anak boleh dibilang anak asur atau kita cinta sedekah memberikan makan atau memberikan pakaian atau memberikan mereka pendidikan tapi feedbacknya ke kita Allah memberikan anak-anak saya jadlas Allah memberikan keajeban tiba-tiba pada saat kita kondisi yang benar-benar kritis misal tiba-tiba itu rezeki itu datang tak disangka-sangka dari tak anak-anak tertolong keajeban itu datang kesembuhan awal saya dioperasi pada saat itu pernah dikatakan tidak tertolong semua di sekilir saya yang dilahir dan saya yang selamat setelah saya mengalui bahwa apa yang diberikan motivasi hidup saya memberikan tausia dari keluarga ibu nenek kakek dan keluarga besar saya cintailah sedekah karena sedekah akan membawa kita ke pintu salah satu pintu surga yang diberikan Allah kurang lebih seperti itu saya ucapkan semoga pengalaman saya bisa bermanfaat buat kita semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati